Intro Sebagai agenda tahunan, OSI sekolah melaksanakan program kelas meeting sekolah. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada setiap semesteran. Baik yang diisi dengan kegiatan pertandingan antar sekolah, baik antar sekolah luar maupun dari sesama dalam sekolah itu sendiri. Tepatnya pada hari Rabu 21 Desember 2022, pihak sekolah SMP Negeri 1 dan SMUN 1 Kecamatan Dusun Tengah, Kelurahan Ampah Kota melaksanakan persiapan kegiatan kelas meeting. Dalam kegiatan tersebut, SMP Negeri 1 lebih memilih pertandingan pengetahuan umum sosial, seperti melaksanakan bisik barantai, menembak judul lagu daerah maupun lagu wajib nasional, sambung lirik dan lomba pengetahuan umum sosial lainnya, yang banyak melibatkan kelompok regu siswa. Program dari sekolah, yaitu melalui program OSIS, memang selalu ada kelas meeting setiap semester, Pak. Nah, untuk semester ini kami mengadakan kelas meetingnya, kelas meeting yang ceria-ceria saja. Nah, hari pertama kemarin kelas meetingnya adalah bisik berantai. Nah, hari yang kedua kami mendebak judul lagu, judul lagu dari lagu daerah dan juga lagu wajib nasional. Nah, kemudian sambung lirik lagu daerah nasional juga. Nah, hari berikutnya yaitu lomba pengetahuan umum sosial, ya, pengetahuan umum dari tingkat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan hari ini ya kelas 9-nya, Pak. Jadi, kejuaraan ini mereka untuk menambah ilmu, untuk mengingat ilmu-ilmu yang sudah diberikan, ya, melimu pengetahuan sosialnya, ilmu IPA, bidang IPA, olahraga, secara umum, gitu. Sementara SMA Negeri 1 Ampah, ulang. Sementara SMUN 1 Ampah, Kelurahan Ampah, Kota Kecamatan Dusun Tengah, menyelenggarakan kelas meeting dengan mengadakan pertandingan beberapa cabang olahraga. Kegiatan tersebut dilaksanakan demi terjalinnya rasa kebersamaan dan persahabatan yang mendalam sesama siswa. Dalam rangka menjalin persahabatan bersama kelas kelas-kelas, nanti dilaksanakan selama 3 hari, habis itu nanti akan dilaksanakan bergerakot, dengan menghubung orang tua, dan sekaligus diambilkan untuk hibur dan masuk kemari nanti. Pak, dengan kegiatannya ini, harapan lupa, Pak, ke depannya lagi? Harapan saya bahwa dengan kegiatan ini, anak-anak itu terpengar karakter, meroyang tanggung jawab, terpengar, sehingga ke depannya dia akan terpengar, tapi termotivasi untuk belajar. Dari Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Haji Suryansyah, Roni, melaporkan.